oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel pejuang silaturahmi oke teman-teman ini kita spill legend ini posisi kita berada di tuban kawan-kawan ini legend original tuban kenapa dikasih sedotan seperti ini buat tempat angin kawan-kawan biar bisa keluar anginnya kalau tidak ketika kita buat perjalanan pasti dia meledak jangan terlalu lapat nutupnya biar tidak meledak ini ada selangnya biar udara bisa keluar kalau tidak dikasih selang nanti tutupnya ini bisa lepas kalau tidak pasti ini akan pecah kekuatan gasnya apalagi perjalanannya agak jauh jadi perlu diperhatikan cara membawa legend itu biar tidak meledak video saya sebelumnya kita sudah sepilkan tekanan-tekanan yang ada di air legend ini ketika ditutup rapat oke jadi seperti itu ya intinya ketika ketika di musim kemarau seperti ini itu kualitas legendnya bagus karena waktu pengambilan di pohon itu tidak tercampur oleh air hujan jadi rasanya pasti enak kawan-kawan pasti segar terus tidak nyangkut di leher tidak apa ya tidak tidak seri atau tidak menimbulkan rasa yang kurang nyaman di 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 leher kita atau di badan kita oke seperti itu ya jadi perbedaannya seperti ini terus untuk bau baunya kita kita coba nah baunya itu kecut-kecut wangi kawan tapi ada wanginya baunya jadi kalau legendnya itu tetap dijajar disitu tidak dipindah dan tidak dilakukan proses sampai malam itu berarti bisa dipastikan legendnya itu kurang kurang original karena legend yang enak yang seperti ini ini kalau enggak di kasih udara untuk keluarga pasti dia sudah pecah pasti dia sudah meledak disamping itu untuk rasa cepat berubah jadi rasanya itu cepat berubah kalau legend yang rasanya tidak berubah satu hari dua hari tetap itu-itu saja berarti ya ya bisa ditarik kesimpulannya itu legendnya jenis apa oke seperti itu kawan-kawan untuk harga untuk harga ini disini kita dapat harga 10.000 10.000 satu botol nah ini kawan-kawan 10.000 satu botol itu rasanya udah mantep yang jelas tidak sakit di tenggorokan harganya 10.000 tau ya perbedaannya antara legend dan tua nah kalau tua itu mohon maaf kalau tua itu warnanya itu agak putih lagi dari dari legend kalau tua itu warnanya sangat putih kayak apa ya kayak susu kawan-kawan ini lebih lebih putih lagi tapi nanti kalau kalau di penjualnya pasti dikasih tahu ini antara ini legend atau tua jadi tidak bening ya kawan-kawan contohnya dilihat seperti ini ini kan loh tidak tembus ya kalau legendnya dilihat tembus nah berarti itu patut diteliti lagi ini kan gak tembus di terawang tidak tembus oke tidak tembus seperti ini kita sepilkan untuk tuanya atau tidak kalau tuanya yang jelas warnanya putih tidak seperti ini lebih putih lagi lebih kental lagi dan baunya lebih ekstrim lagi kawan-kawan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih